Jangan lupa like, komen, subscribe channel Gedebus Merpati Gedebus Merpati, jakin bisa Coba paci menurut rabahan pak Ajo sendiri nih Kalau ini cewek emang gak dijual Karena ini rabahan saya ini paling masuk, paling enak Anak rampok yang cewek bagus-bagus Contohnya yang dibeli tim bebek sama dibeli orang cikarang itu bagus-bagus Nah ini bulunya bagus banget Ini fostur tubuhnya mirip rampok sekali panjangnya Kalau ini sedikit pendek dari rampok Tapi buletnya sama Buletnya sama ya? Buletnya sama Nah ini lebih kecewekan itu gak terlalu besar Bulunya kenyal banget, bulet Terus matanya asem semua kanan-kiri Larnya itu loh keput-keput bagus banget Nah itu yang bikin saya senang Saya yakin Yakin bakal jadi pencetak burung-burung kenceng ya ini Karena saya dulu pernah punya burung Buat di pacek Yang hasilnya bagus-bagus tuh bulunya seperti ini Ini rampasan berapa Pak Aji? Ini baru jalan mau kedua Ini masih empat lagi Jadi rampas pertama Ini kan rabok ditemuin dalam eksekutor Wah luar biasa pegangannya Ini juga pilihan Pak Aji yang simpen Nah terus yang setetesannya Ini Pak Aji yang jantan Ini jantannya waktu itu Kalau gak salah ini mati Mati? Mati cowoknya Jadi jadi dua mati satu? Mati satu Itu sudah umuran berapa kira-kira matinya? Pas mati masih piyik Masih piyik? Terserang penyakit Jadi gak mudah untuk merawat berapa juga Pak Aji ya? Betul Jadi dari istilahnya netes Besarin pun gak gampang Gampang setelah besar Kadang-kadang masih kena keserang penyakit Masih gampang ya? Masih gampang keserang ya? Biasanya burung gampang terserang penyakit itu Setelah keluar dari ceweknya Eh dari maknya Mulai belajar terbang makan Disitu rawan biasanya Ini ternyata Pak Aji sangat mencurigakan ya? Karena yang disisain itu Betina yang larnya rata Kalau di gelar ini itu Kayak ibarat Notoh Pak Aji ya? Notoh rapi Rapi ujungnya Jadi hampir semua anak rampok emang bagus-bagus Bukan yang disisain Tapi saya yang jual justru yang bagus waktu itu Tapi emang hampir rata-rata kan bagus Karena apa? Karena rampok itu yang dianain Pas lagi juara Contohnya main juara langsung saya anain Main juara saya anain gitu Karena rata-rata setiap giringan juara sih Terus yang tersisa disini Setelah megakran perampok itu Yang tersisa Itu anak rampok ada berapa Pak Aji disini? Anak rampok itu semuanya Yang tersisa ada 10 Ceweknya 3 Cowoknya 7 Disini? Hmm Masih ada Ada 10 Sedangkan soldutkan juga berapa kali Pak Aji Iya Waktu itu sempat saya jual semua Cuma ada miss masalah pembayaran Akhirnya Saya ambil lagi Jadi saya main lagi gitu Oke Oke semoga bisa ngeluarin rampok-rampok Yang berikutnya Pak Aji Amin 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 Semoga jadi anaknya Pada bisa juara Oke mumpung di Markas Pacek Pak Aji Kita ngobrolin Cucu Pak Aji Atau cucu-cucunya rampok Oke Mana ini Pak Aji? Nah ini Masukin Oke Nah itu lagi ngelolos satu Nah ini cowoknya Ini kayak ini Cucu nih Bapak Gical Ini yang warna belantung-belantung Ini cucu Ini buat teman-teman Cucu Ternyata Pak Aji juga Disini Macet ya Macet materi Yang tersisa Di Bapak Aji ada 10 ya Ada 10 Ada 10 luar biasa Ini juga cucu nih Bapak Gical Itu anaknya tuh Yang melekan belantung Ini kan Kalau ini anaknya permata Anaknya permata Ini bedanya Ibu Beda 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 ibu Maksudnya Ada rampoknya gak? Yang kemarin Anak adiknya rampok Oh Anak adiknya rampok Masih darahan rampok Anak adiknya rampok Nah itu anak rampok Kalau yang itu Ini betina Mungkin bisa Nah Itu belum ada judulnya Masih di petel Ntar mau buat Pacekan Jadi Kita kasih cowokan Yang super kenceng Kalau gak kenceng Kita gak kasih Oke Pokoknya yang belantung-belantung Banyak rampok Kalau ini Megan ini berlian 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 itu anaknya Barah ya? Iya Berah Ini Pak Aji Iya Itu Udah ada anak berapa Bapak Aji Yang mana? Itu yang berlian Berlian ada 4 Anaknya? Iya Ada 4 Itu Terus Ada kelabu Kelabu kayak berlian itu Berlian ditemuin apa Pak Aji? Berlian kita temuin Sama adiknya Barang Adiknya Barang Jadi biar sekolion Jadi biar sekolion Oke siap Nah ini ada cewek Cewek bagus Cucu rampok Anaknya R3 Anaknya R3 ya? R3 R3 cewekannya Pake darahan Kenwood Kenwood Adiknya Barang Adiknya Barang Kok udah dewasa semua Pak Aji ya? Iya Adiknya Boy Adiknya Boy Itu berarti Emaknya Cucu Kenwood Dari Pak Guru Cisno Oh iya Kemarin silaturahmi ya? Iya betul Nah itu Ternyata Dilatih sama saya Darahannya kenceng-kenceng banget Bambang Ical Makanya saya dapet cewekannya kan 4 Saya jadiin pacak semua Disilang sama Rampok Gita Jadi disini Cumlit ya? Ada Kenwood Ada Rampok Terus Ada makari-makari lainnya juga Ada eksekutor Jadi Eksekutor juga Yang burung yang udah Juara Sama yang udah kenceng-kenceng Baru saya pacak Kalau enggak Enggak Jadi Istilahnya Ini harapan dia Pak Cisno Cuara dulu Kenceng dulu Baru dipacak Ini buat teman-teman Yang cari materi ya Intinya Cucu Rampok juga ada Cicit juga ada Cicit ada Pak Cisno Cicit Rampok belum Belum Kenwood jatuhnya Cicit Kenwood Ketemu anak Rampok Paling gitu Cucu Berarti jatuhnya Cucu ya Kalau Cucu Rampok Kisaran harga berapa Pak Cik? Biasanya Kalau Pak Cik Biasanya Kita jual Antara 10 sampai 20 Antara 10 dan 20 10 sampai 20 Jadi Materi Cucu Rampok Antara 10 dan 20 Picit ya Kita Kumpas-kumpas Pancangnya Pak Cik Yang Tersimpan ternyata Disini juga ada Cicit Kenwood Ya Disini juga ada Anak Bara Adik Bara Jadi sudah dijodohin Sama Jantan semua Pak Cik ya? Sama jantan Jadi Sama burung-burung yang Dipacak Dimaini lah Yang udah kenceng-kenceng Udah enak Terus kabarnya Berlian gimana Pak Cik? Berlian lagi cedera Jadi kemarin Di lob hari pertama Turunnya agak kenceng kan Kakinya agak melintir Kayaknya agak pincang Hari Kamis atau hari Jumat? Hari Kamis Dimana Pak Cik? Di lapak Cohan Dimana menurut Pak Cik itu? Berlian Berlian itu Kira-kira kan depannya? Tinggal nunggu Mungkin Stabilnya udah dapet Kan baru Pindah lapak kemarin Ke Semarang Kedepannya Mungkin kita butuh Dilolo dulu sekali Biar dewasa Habis itu lomba terus Kan masih Masih burung peyik Bisa kontrol Biar bisa kontrol ya Itu kabar Berlian Playernya Pak Cik ya Mungkin Dikasih nama Berlian Biar intinya Bisa meraih berlian Betul Jadi waktu itu Kita jalan-jalan ke Pemalang ya Bapak Ngecal Namun berlian Ditumpukan awal Tumpukan emas Tumpukan emas Semoga kedepannya Bisa jadi burung juaraan Bisa konsisten juaranya Oke Jadi Isu Pak Cik mau Oh main merpati itu Ternyata Cuma dua bulan? Belum Tama Ya Pak Cik ya Jadi Cuma dua bulan ya Dua bulan Terus Pak Cik ternyata Masih hobi Enggak Tujur katanya Kalau gak main burung Karena Kebanyakan Bilih hobi merpati ini Bangunnya Pak Cik ya Oke Terima kasih banget Oke Jangan lupa nih Subscribe channelnya Abangku nih Wow Ngegebus merpati Pokoknya Channel Terbaik nantinya Di nomor satu Indonesia Pas Terima kasih telah Klik video ini Jangan lupa subscribe Karena subscribe itu Gratis guys Terima kasih telah menonton